Halo semua, jumpa lagi, kali ini kita akan mencoba membuat ikan buntal buat kalian yang suka nonton kartun Sponbob, tentu tidak asing dengan bentuk ikan ini dia, dia adalah guru praktek mengemudinya Sponbob ikan buntal ini unik ya semua, dia bisa menggelembungkan tubuhnya, membesar 3 kali lipat ukuran aslinya saat dia merasa terancam atau panik di daerah barat, ikan buntal ini dikenal dengan banyak nama ya ada yang bilang Poverfish, Blowfish, Balloonfish, Globalfish, atau ada juga yang bilang Toadfish cara ikan buntal menggelembung adalah dengan minum banyak-banyak air dengan cepat minum banyak air membuat tubuhnya menggelembung, membesar menggelembungkan diri ini adalah cara untuk melindungi dirinya dari serangan predator yang ingin memangsanya karena ikan buntal tidak bisa berenang cepat ya walaupun tidak bisa berenang cepat namun ada kunikan ikan buntal ini yaitu dia bisa berenang mundur yang ikan lain jarang yang bisa melakukannya selain bisa menggelembung, ikan buntal juga memiliki keunikan lain yaitu dia tidak memiliki sisik namun dia memiliki duri-duri di sekujur tubuhnya selanjutnya selamat menikmati Oh ya buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan buntal ini di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai keunikan ikan buntal yang bisa berenang mundur dan meluncur menjadi objek inspirasi objek penelitian untuk para ilmuwan untuk merancang bentuk mobil yang lebih ramah lingkungan dan efisien Sketchup bentuk ikan buntal sudah selesai ya semua selanjutnya kita akan lengkapi dengan warna ada 121 spesies ikan buntal warnanya cenderung cerah ada yang abu-abu coklat dan di sisi perutnya bagian perutnya berwarna putih Oh ya buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan buntal ini di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai Oh ya semua ikan buntal biasanya bisa dikasih bisa kita jumpai di laut ya namun ternyata ikan buntal bisa juga hidup di air tawar kita bisa jumpai Oh ya ada perilaku unik dari ikan buntal ini yaitu ikan buntal bisa membuat sarang menyerupai bentuk mandala ikan buntal jantan akan menggali pasir melingkar menyerupai bentuk mandala hal ini akan menarik perhatian ikan buntal betina untuk bertelur disana Oh ya buat kalian yang ingin latihan mewarnai dengan gambar ikan buntal ini di kolom deskripsi sudah saya cantumkan link downloadnya ya Jadi kalian bisa download print dan mulai latihan mewarnai ikan buntal adalah ikan yang sangat beracun ya semua jadi jangan coba untuk menangkapnya tanpa ada pengeluasan khusus ikan buntal mengandung retrodotoxin yang lebih beracun dari cyanida satu ikan buntal racunnya bisa membunuh 30 orang hmm serem kan namun di Jepang ikan buntal ini jadi santapan kuliner favorit disitu berkelas dan mahal di Jepang hidangan ikan buntal ini disebut fugu namun tidak sembarang koki bisa memasak fugu hanya koki yang berpengalaman dan bersentifikat yang bisa diperbolehkan memasak fugu ini hmm taruhannya nyawa ya pantesan saja bisa jadi mahal nah sebentar lagi gambar kita selesai ya semua sedikit lagi ya selesai sampai jumpa di edisi berikutnya ya semua salam adventure selamat bersenang-senang dadah